25 tahun tidak ada kabarnya PMI asal Banyuwangi pulang hanya tinggal nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BMI Welcome back to my channel Innalillahi wa inna ilaihi roji'un ada kabar duka lagi teman-teman di kalangan pahlawan devisa PMI yang bekerja di Malaysia asal Banyuwangi ya Almarhumah ini atas nama Najiah binti Nurrahman alias Waqiyah yang berusia 57 tahun asal desa Watukebo Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi Dikabarkan meninggal di rumah sakit Malaysia pada hari Senin 9 Mei 2022 dikarenakan sakit Dikabarkan juga bahwa ibu Waqiyah ini sudah selama 25 tahun ya hilang kontak dengan keluarganya Dan kini keluarga menerima kabar ibu Waqiyah ini telah berpulang ke Rahmatullah Saat ini SBMI Banyuwangi sedang melakukan pendampingan proses pemohonan pemulangan jenasa BMI asal Kabupaten Banyuwangi yang meninggal dunia di Malaysia tersebut Sebelumnya SBMI Banyuwangi telah menerima laporan dari kawan-kawan jaringan penggiat BMI di Malaysia yang sedang mencari anggota keluarga BMI sakit asal Banyuwangi Kemudian oleh koordinator tim advokasi SBMI Banyuwangi, Muhammad Koim dihubungkan dengan Pemdes Watukebo dan akhirnya terhubung dengan anak kandungnya Kata ketua SBMI DPC Kabupaten Banyuwangi, Agung Sebastian Lebih lanjut, Agung menyampaikan sebelumnya Almarhumah ini telah diupayakan pengobatan di Hospital Selayang Selangor sejak 26 April 2022 Dan semua biaya telah ditanggung oleh majikannya Namun Tuhan berkendak lain, keluarga mendapatkan kabar duka pada hari Senin siang Dan telah disampaikan ke SBMI Banyuwangi untuk diminta bantuan pendampingan pengurusan pemulangan jenazah Almarhumah ke tanah air Anak kandung Almarhumah sambil menangis terisa isa menyampaikan bahwa Bu Wakiyah meninggal dunia dan meminta bantuan pendampingan proses pemulangan jenazahnya Kepada SBMI Banyuwangi, kata Koordinator Tim Advokasi SBMI Banyuwangi Muhammad Koim Lalu setelah mendapat penganduan dari pihak keluarga Almarhumah lanjut Koim SBMI Banyuwangi langsung menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Pemdes untuk melengkapi surat permohonan dan administrasi persyaratan pemulangan Serta langsung berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah RI di Malaysia Langkah selanjutnya, SBMI Banyuwangi bersama keluarga menunggu proses pemulangan ke tanah air dan berharap diberi kelancaran sampai ke rumah duka Dan keluarga terus diberi kesabaran dan juga ketabahan diperkirakan jenazah Almarhumah akan tiba di tanah air pada hari Kamis 12 Mei malam ini Pungkas Koib Salam takjiah dari kami, kami dari channel Dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga Almarhumah, Husnul Khatimah diampuni segala dosa-dosanya dan juga ditempatkan tempat yang mulia di sisinya Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, ketabahan dan juga keikhlasan Amin, amin ya robbal, alamin Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye